Tersangka pelaku pembunuhan istrinya sendiri yang sempat kabur selama tiga hari akhirnya tertangkap. Tersangka bersembunyi di hutan tak jauh dari tempat kejadian. Tersangka pelaku juga sempat pulang ke rumah mengambil barang, pakaian, untuk kemudian melarikan diri ke desa terpencil yang ada di Oku. Kapolres Oku AKBP Arief Harsono mengatakan, dari keterangan tersangka dirinya nekat membunuh istri yang sudah menemaninya selama 20 tahun tersebut hanya karena ada pesan singkat yang masuk ke ponsel milik korban. Saat ini polisi terus melakukan pendalaman dan mencari barang bukti pisau yang dikatakan pelaku dibuang di sungai kecil dekat rumahnya. Atas perbuatannya, polisi menerapkan pasal berlapis, yakni penganiayaan yang mengakibatkan korbannya tewas, serta kekerasan dalam rumah tangga. di mana korban sendiri merupakan istri daripada pelaku.